Ya, meski puncak hari kemerdekaan Republik Indonesia sudah berlalu, namun kemeriahan warga untuk memeriahkannya belum usai. Di Kabupaten Sumenep, sejumlah lansia ikuti lomba gerak jalan. Aksi para lansia dengan penampilannya yang polos dan lucu, sontak mengundang gelak tawa penonton di sepanjang jalan desa. Para lansia di desa Talang, kecamatan Sorong di Kabupaten Sumenep, tak mau kalah dalam memperingati hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-72. Mereka dengan sangat antusias mengikuti lomba gerak jalan, khusus lansia. Dengan pakaian khas daerah ataupun kostum seadanya, penampilan para lansia terlihat sangat polos dan lucu, hingga membuat para penonton yang memadati sepanjang jalan desa tertawa lepas. Lomba yang baru pertama kalinya digelar di desa ini pun mampu membuat penonton terhibur, hingga tak mau meninggalkan tempat hingga lomba selesai. Sangat meriah, meriah. Ya, memang konsepnya itu lucu-lucuan. Dari awal itu memang lucu-lucuan. Peserta lomba gerak jalan sendiri sangat senang bisa ikut memeriahkan lomba gerak jalan ini. Bahkan, mereka sudah berlatih sejak setengah bulan sebelum lomba dikelar. memulai kira-kira sebab itu setengah bulan yang berlatih yaitu untuk memeriahkan hari kemerdekaan yaitu 17.19.1945 Lomba Gerai Jalan Lansia ini sengaja digelar untuk menghibur warga desa Talang dalam rangka memeriahkan hari ulang tahun kemerdekaan Kalau sudah untuk Lansia itu kan sudah tua gitu, kalau masih muda-muda gak mungkin kan, kan yang lebih baik untuk yang Lansia Berbagai bentuk apresiasi peserta yang menang akan mendapatkan hadiah sejumlah uang dari panitia Ahmad Rahman, Sumenang